Mari hari ini datang di hadapan Tuhan yang ucapan syukur, datang sembah dia. Ku sembahkan Yesus, ku sembahkan Yesus, ku angkat hatiku menyembahmu. Ku sembahkan Yesus, ku sembahkan Yesus, ku angkat tanganku menyembahmu. Lagi katakan ku sembah kau Yesus, ku sembah kau Yesus. Ku sembah kau Yesus, ku angkat hatiku menyembahmu. Ku sembah kau Yesus, ku sembah kau Yesus. Ku angkat tanganku menyembahmu. Mari angkat suaramu lagi katakan ku sembah kau. Ku sembah kau Yesus, ku sembah kau Yesus. Ku sembah kau Yesus, ku sembah kau Yesus. Ku angkat tanganku menyembahmu. Mari bapak ibu sendiri katakan ku sembah kau Yesus. Mari angkat suaramu katakan ku sembah kau Yesus. Ku sembah kau Yesus. Ku sembah kau Yesus. Ku sembah kau Yesus. Kusembah kau Yesus Ku angkat tanganku Menyembahmu Mari sekali lagi Dengan sumbu di hadapan Tuhan Kusembah kau Yesus Kusembah kau Yesus Ku angkat hatiku Menyembahmu Kusembah kau Yesus Kusembah kau Yesus Ku angkat tanganku Menyembahmu Mari kita angkat suara kita Sembah Tuhan Kami datang menyembahmu Kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan Bawa hidup kami Bawa hati kami Hanya menyembahmu Kau hadir di tengah kami Kasihmu dinyatakan atas hidup kami Tanganku terangkat Dan bersyukur kepadamu Ini mitzbah syukur kami Ini penyembah kami Kami naikkan atas hidup kami Dan bersyukur kepadamu Datang memenuhi kami Datang mengulapi kami Datang mengulapi kami Tuhan Angkat suaramu Angkat suaramu Sembah dia Angkat hatimu Naikkan ucapan syukur Buat segala kebaikanmu Sepanjang hari ini Kau Tuhan Kau Tuhan yang ajaib Kau Tuhan yang menyertai Hidup kami Kami bersyukur di hadapanmu Amin naikkan pujian Amin naikkan sempat Amin naikkan sempat Ekyu Terima kasih buat penyertaanmu Thank you Jesus Mulutku penuh Dengan pujian Kepadamu ya Yesus Tuhan Sepanjang hari ku beri Penghormatan Kepadamu ya Allah Katakan mulutku penuh Mulutku penuh Dengan pujian Kepadamu ya Yesus Tuhan Sepanjang hari ku beri Penghormatan Kepadamu ya Allah Mari angkat kedua tanganmu Lagi katakan di hadapan Tuhan Mulutku penuh Dengan pujian Dengan pujian Kepadamu ya Yesus Tuhan Sepanjang hari ku beri Sepanjang hari ku beri Penghormatan Kepadamu ya Allah Sekali lagi katakan Mulutku penuh Dengan pujian Kepadamu ya Yesus Tuhan Sepanjang hari ku beri Penghormatan Penghormatan Kepadamu ya Allah Kepadamu ya Allah Kepadamu ya Allah Kepadamu ya Allah Baik buat Allah kita Lebih beri lagi bagi Tuhan Yesus katakan Haleluya Mulut kami penuh Dengan pujian Di hadapanmu ya Tuhan Mulut kami penuh Dengan ucapan syukur Di hadapan Tuhan Sebab sampai dengan hari ini Kesetiaan Tuhan Pemeliharaan Tuhan Sempurna buat setiap kami Kami menaikan syukur kami Tuhan Sebab anugerahmu Sebab cintamu Rahmatmu Selalu baru buat setiap kami Dan kami bersyukur Sampai hari ini Engkau Tuhan memelihara kami Engkau Tuhan menjaga kami Bahkan Engkau Tuhan menyertai hidup kami Kami mengucap syukur Dalam nama Tuhan Yesus Sama-sama kita katakan Amin Amin Terima kasih Bapak Kami mengucap syukur Buat pagi hari ini Engkau Tuhan yang terus menyertai Kami Membangunkan kami Dengan tubuh yang sehat Tidak kurang suatu apapun Biarlah Bapak Kami mau terus pakai Hidup dan hari-hari kami Untuk menyenangkan Engkau Urapi setiap kami Yang mau mendengarkan Firmanmu Bahkan urapi hambamu Yang tidak ada apa-apanya Roh Kudus Engkau lah yang sanggup Menyatakan segala hikmatmu Untuk kami boleh mengerti Akan kebenaran firmanmu Roh Kudus Engkau lah guru kami Roh Kudus Engkau lah penghibur Pengajar kami Terima kasih Bapak Dalam nama Yesus Kami berdoa dan bersyukur Haleluya Amin 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 Yang akan datang Bagimu Dan hari ini Selama 10 hari Kita akan membahas Tentang Roh Kudus Saudara Karena kita harus tahu Apa fungsi Roh Kudus Sejak Yesus naik ke sorga Yesus berkata Aku pergi Tapi aku Akan meninggalkan Bagimu seorang penolong Yang lain Dan dia akan datang Baik kita hari ini Akan membaca firman Tentang Roh Kudus Dan nanti 10 hari nanti Kita akan terus Untuk belajar Tentang Roh Kudus Siapa Roh Kudus itu Dan apa fungsi Dari Roh Kudus Bagi kehidupan Orang percaya Hari ini Kita akan mengambil Firman Tuhan Dari Injil Yohanes Pasal 16 Ayat yang ke 6 mulai Saudara Firman Tuhan Berkata Tetapi Karena aku Mengatakan hal itu Kepadamu Sebab itu Hatimu berduka cita Namun Benar Ayat 7 Namun benar Yang kukatakan ini Kepadamu Adalah lebih berguna Bagi kamu Jika aku pergi Sebab Jikalau aku tidak pergi Penghibur itu Tidak akan datang Kepadamu Tetapi Jika aku pergi Aku akan mengutus Dia kepadamu Saudara Yesus berkata Kepada murid-muridnya Bahwa dia akan pergi Meninggalkan mereka Setelah kematiannya Lalu kebangkitannya Lalu Kenaikannya ke sorga Dia memberikan janji Kepada murid-muridnya Dia berkata Aku akan pergi Aku mengatakan hal ini Kepadamu Karena itu hatimu berduka cita Ayat 7 Namun Benar Yang kukatakan ini Kepadamu Adalah lebih berguna Bagi kamu Jika aku pergi Sebab Jikalau aku tidak pergi Penghibur itu Tidak akan datang Kepadamu Tetapi Jikalau aku pergi Aku akan mengutus Dia kepadamu Siapakah yang dimaksud Oleh Tuhan Yesus Di sini Dengan kata Penghibur Yaitu Roh Kudus Yesus berkata Adalah lebih berguna Bagi kamu Kalau aku pergi Padahal kan secara manusia Kalau kita berpikir Lebih baik Yesus Tidak pergi Tetap di dunia ini Tetapi Kalau Yesus yang berkata Adalah lebih berguna Bagi kamu Kalau aku pergi Itu berarti Benar sekali Apa yang Yesus katakan Karena kenapa Kalau aku pergi Maka Roh Kudus Itu akan datang Kepadamu Tapi kalau aku Tidak pergi Dia tidak akan Datang kepadamu Ya berarti Kita melihat Di sini Ada sesuatu Yang begitu penting Yang sedang disampaikan Oleh Kristus Tentang Roh Kudus ini Dan siapakah Penghibur itu Roh Kudus itu Siapakah Mengapa Sepenting Itukah Kehadirannya Sampai Yesus bilang Lebih baik Aku pergi Karena kalau aku Tidak pergi Dia tidak datang Tapi kalau aku pergi Dia akan datang Kepadamu Aku akan Mengutus Dia datang Kepadamu Saudara Ya kita semua Hidup dalam Pengiringan kita Kepada Kristus Kita harus Dan penting Dan wajib Untuk meminta Tuntunan Dari Roh Kudus Kita semua Harus dipenuhi Oleh kuasa Roh Kudus Kita harus Dijamah Oleh Roh Kudus Ya kenapa Karena ini penting Yesus bilang Ya lebih baik Dia pergi Supaya Roh Kudus Itu datang Supaya Penghibur Itu datang Ya untuk Apa Roh Kudus Itu dalam Kehidupan kita Sebagai orang Yang percaya Siapakah Roh Kudus Itu Saudara Roh Kudus Itu adalah Ya Roh Allah Sendiri Ya Yesus Yesus Itu memakai Kata Lain Untuk Roh Kudus Yaitu Penghibur Dan Roh Kebenaran Kata Yesus Ya Penghibur Itu Adalah Sesuatu Tugas Dari Roh Kudus Yaitu Menghibur Ya itu Adalah Karya Roh Kudus Untuk Menolong Ya bahkan Dia adalah Roh Kebenaran Kata Kristus Ya siapakah Roh Kudus Dia adalah Kebenaran Ya kalau kita Lihat dalam Injil Yohanes 15 Nanti Surah baca Sendiri Aja Ayat 26 Jikalau Penghibur Yang akan Kutus Dari Bapak Datang Yaitu Roh Kebenaran Yang keluar Dari Bapak Ia akan Bersaksi Tentang Aku Ya siapakah Roh Kudus Itu Roh Kebenaran Yang keluar Dari Bapak Jadi Dengan Kata Lain Roh Kudus Itu adalah Roh Allah Sendiri Yang keluar Dari Bapak Dia adalah Roh Kebenaran Dialah Sang Kebenaran Itu Ya Karena Itu Kita Sangat Membutuhkan Roh Kudus Dalam Kehidupan Kita Karena Firman Tuhan Berkata Dia adalah Roh Kebenaran Bagaimana Kita bisa Tahu Kebenaran Yang sesungguhnya Hanya Ketika Kita Hidupnya Dipenuhi Oleh Roh Kudus Ya Mari Saudara Kita Sama-sama Merindukan Agar Roh Kudus Memenuhi Hidup Kita Siapa Roh Kudus Roh Allah Sendiri Roh Kebenaran Yesus Berkata Disana Ya Dia bilang Ayat Yang Kedelapan Dan Kalau Ia Datang Ia Akan Menginsyafkan Dunia Akan Dosa Kebenaran Dan Penghakiman Siapa Roh Kudus Itu Roh Kebenaran Roh Allah Sendiri Yang Akan Dikutus Oleh Kristus Datang Kedalam Dunia Kalau Dia Sudah Pergi Naik Ke Sorga Dan Kalau Roh Kudus Itu Datang Apa Fungsi Dari Roh Kudus Ia Akan Yang Pertama Menginsyafkan Dunia Akan Dosa Tidak 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 Seorang Pun Bisa Insyaf Atau Sadar Akan Dosa Kalau Bukan Karena Pekerjaan Roh Kudus Roh Kudus Yang Dapat Membuat Seseorang Bertobat Kenapa Seringkali Kita Dengar Orang Bersaksi Dia Berkata Tiba-tiba Satu Hari Saya Tiba-tiba Merasakan Jamahan Tuhan Lalu Saat Itu Juga Saya Bertobat Kita Sering Mendengarkan Kesaksian Bahkan Saya Sendiri Mengalami Ya Ketika Roh Kudus Menjama Hidup Saya Ketika Saya Membuka Hati Bagi Dia Lalu Tiba-tiba Saya Diubahkan Kenapa Saya Tiba-tiba Insyaf Ya Apa Yang Dulu Kita Anggap Kebenaran Sekarang Baru Terbuka Oh Ternyata Itu Salah Bahkan Apa Yang Dulu Merupakan Keuntungan Bagi Kita Sekarang Kita Anggap Rugi Karena Roh Kudus Menginsyafkan Kita Jadi Orang Yang Dihidupnya Dipenuhi Roh Kudus Dia Akan Insyaf Dari Dosa Tanda Orang Sudah Dipenuhi Oleh Roh Kudus Yang Pertama Orang Itu Bertobat Hidupnya Meninggalkan Segala Dosa Dan Berbalik Kepada Tuhan Kita Semua Butuh Rok Kudus Dalam Hidup Kita Untuk Apa Yang Pertama Rok Dosa Tetapi Kita Insyaf Karena Rok Kudus Jadi Kalau Saudara Mendengarkan Kesaksian Ada Pereman Yang Bertobat Ada Pelacur Yang Bertobat Ada Orang Orang Bertobat Itu Semua Karena Karya Rok Kudus Tidak Mustahil Saudara Ketika Engkau Masih Terikat Dengan Dosa Apapun Hari Ini Mintalah Agar Rok Kudus Melepaskan Yang Kedua Fungsi Rok Kudus Itu Untuk Dan Akan Kebenaran Dan Akan Penghakiman Ya Akan Kebenaran Rok Kudus Yang Sanggup Membuka Pikiran Manusia Untuk Mengenal Kebenaran Kita Dulu Yang Tidak Percaya Kepada Kristus Bahkan Saya Yang Jauh Yang Tidak Percaya Kepada Kristus Bahkan Yang Memusuhinya Dalam Hati Saya Tapi Kalau Rok Kudus Datang Waktu Dia Datang Dalam Hidup Saya Saya Tiba Tiba Membuka Hati Menerima Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Karena Dia Adalah Kebenaran Itu Dan Saya Menghidupi Kebenarannya Dan Hidup Saya Diubahkan Bukan Hanya Itu Rok Kudus Juga Akan Menginsyapkan Kita Akan Penghakiman Orang Orang Yang Sudah Dipenuhi Oleh Rok Kudus Yang Sudah Dijama Oleh Kuasa Rok Kudus Dia Tahu Bahwa Setelah Kehidupan Ini Akan Ada Penghakiman Karena Itu Dia Tidak Hidup Sembarangan Karena Itu Dia Tidak Hidup Terus Di Dalam Dosa Kenapa Karena Dikatakan Rok Kudus Akan Menginsyapkan Dan Akan Mengingatkan Kita Itu Bahwa Setelah Kita Mati Nanti Akan Ada Penghakiman Yesus Yang Akan Menghakimi Setiap Manusia Sesuai Dengan Perbuatannya Masing-masing Nah Itulah Tugas Rok Kudus Rok Kudus Itu Menginsyapkan Kita Akan Dosa Akan Kebenaran Dan Akan Penghakiman Orang-orang Yang Sudah Percaya Pada Tuhan Dan Hidupnya Dipenuhi Rok Kudus Tidak Lagi Hidup Sembarangan Kenapa Karena Kita Tahu Ada Penghakiman Kelak Yang Akan Kita Hadapi Di Tahta Pengadilan Kristus Karena Itu Saudara Saya Berdoa Supaya Kita Semua Hari-hari Ini Terus Hidup Di Dalam Perkenanan Tuhan Biarlah Kita Terus Meminta Anugerah Tuhan Agar Hidup Kita Ini Saudara Bisa Dipenuhi Ya Dengan Kasih Kristus Dipenuhi Ya Dengan Anugerah Tuhan Dengan Kuasa Rok Kudus Dan Jamahan Rok Kudus Agar Kita Terlepas Dari Yang Namanya Ikatan Dosa Dan Bahkan Kita Mengerti Yang Namanya Kebenaran Itu Seperti Apa Kita Insya Meninggalkan Dosa Kita Hidup Dipimpin Dalam Kebenaran Karena Kita Tahu Satu Saat Akan Ada Penghakiman Ters Hidup Ini Mari Kita Mau Tundukan Kepala Kita Mau Minta Rokudus Untuk Datang Memenuhi Hidup Kita Sekarang Biarlah Kita Mau Berkata Datanglah Sekarang Tuhan Penuhi Kami Ya Rokudus Datanglah Sekarang Penuhi Kami Dengan Kuasamu Kurapi Kami Sekarang Ini Dengan Api Datanglah Sekarang Rokudus Sekarang Penuhi Kami Dengan Kuasamu Tuhan Kuasamu Urapi Kami Urapi Kami Sekarang Sekarang Ini Dengan Api Rokudus Kuasamu Penuhi Kami Tuhan Haleluya Terima kasih Rokudus Rokudus Terima kasih Rokudus 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 Penuhi Rokudus Penuhi Hambamu Penuhi Hambamu Kami Bersyukur Tuhan Buat karya Rokudus Atas hidup kami Terima kasih Karena Engkau Tuhan Yang tidak meninggalkan Kami sendiri Sebagai yatim piatu Engkau memberikan Penolong bagi kami Yaitu Rokudus Sebagai Rokudus Penghibur Rokudus Kami dari dosa Kebenaran Dan penghakiman Terima kasih Rokudus Jangan pernah tinggalkan Kami Rokudus Teruslah berbicara Kepada kami Rokudus Ambil alih Seluruh hidup kami Rokudus Agar kami menjadi Hamba-hambamu Ya Rokudus Kami percaya Engkau adalah Roh yang diutus Bapak kepada kami Terima kasih Rokudus Cengkram hati kami Penuhi kami Rokudus Terima kasih Bapak Kami mengucap syukur Buat hari ini Terima kasih Rokudus Engkau yang menuntun Setiap kami Engkau yang membimbing Setiap kami Engkau adalah Roh kebenaran Biarlah kami Terus Senantiasa Berserah Kepadamu Rokudus Yang memimpin kami Terima kasih Tuhan Bahkan sepanjang hari ini Ya Tuhan Engkau menuntun kami Pegang tangan kami Rokudus Tuntun jalan kami Rokudus Setiap mereka yang sakit Engkau sembuhkan Engkau kuatkan yang lemah Bahkan bangkitkan yang sudah putus asa Kami tahu dan percaya Bersama Tuhan Bersama Rokudus Kami akan terus kuat Terima kasih Bapak Engkau juga melawat Bangsa kami Indonesia Rokudus Sanggup mencurahkan Hujan pertobatan Atas Indonesia Dari Sabang Sampai Merauke Biarlah Rokudus Yang pegang kendali Bahkan Engkau Mengasihi Tuhan Setiap umatmu Yang ada di bangsa ini Tuhan Engkau memberkati Siap semua anak-anakmu Tuhan menyertai Bahkan Tuhan menolong Terima kasih Bapak Buat Hari ini Kami mengucap syukur Biar Rokudusmu Yang pimpin kami Senantiasa Dalam kehidupan kami Ini Rokjiwa Dan tubuh kami Kami serahkan Dalam tangan kasih Kuasamu Tuntun kami Yang bekerja di rumah Yang bekerja di luar rumah Yang bekerja di luar kota Tuhan menyertai Apapun yang kami lakukan Engkau Tuhan Yang membuat itu berhasil Mari kita berdoa Bapak kami Bapak kami Yang ada di sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampuni kami Akan kesalahan kami Seperti kami juga Mengampuni orang Yang bersalah pada kami Janganlah membawa kami Dalam pencobaan Tapi lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena engkau yang punya Kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Terimalah kiranya Berkat dari Allah Bapak Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus Penyertaan Arhor Kudus Menyertai hidupmu Mulai dari hari ini Sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang Menjemput kita semua Namamu tercatat Di dalam kitab kehidupan Dalam nama Tuhan Yesus Yang percaya Diberkati Katakan bersama Amin Tuhan Yesus memberkati Shalom dan selamat pagi